Intro Pengen jual diri meski tidak pernah jadi PSK Melanie Ricardo pertanyakan tarif Nikita Mersani Buka Nikita Mersani jika tidak belak-belakan saat berbicara Belum lama ini Nikita Mersani buka-bukaan soal kehidupan pribadinya termasuk urusan ranjang ke Melanie Ricardo Tanpa ragu wanita yang akar bisa panyai itu menjawab semua pertanyaan termasuk kehidupan dengan mantan-mantan suaminya Kisah pribadi Nikita Mersani sedampaikan dalam Youtube Melanie Ricardo berjudul Terbongkar Nyai Nikita Mersani beneran niat jualan Awalnya Melanie bertanya soal urusan ranjang Nikita Mersani Melanie bertanya berapa kali Nikita Mersani melakukan hubungan intim dengan suami dalam semalam Ditanya seperti itu Nikita Mersani belak-belakang menjawab pertanyaan sensitif itu Rekor semalam terbanyak berapa kali tanya Melanie Ricardo penasaran Nikita pun menjawab lugas pertanyaan pribadi itu Dulu masih muda bisa 8 kali semalam jawab Nikita Mersani Yang bener lu nih Ladies dong tanya Melanie lagi Kalau sama bule gak sakit kata Nikita itu sebabnya lu nyari bule Atau ada kenyamanan lain tanya Melanie lagi Nikita menjelaskan kalau pacaran sama bule Alsli tidak pernah berantem Melanie makin penasaran dengan meluncurkan pertanyaan lain Yang sifatnya pribadi Pertanyaan kali ini seputar Pilihan Nikita soal selera terhadap pria ganteng Atau yang uangnya banyak Kepada Melanie Nikita lebih memilih cowok ganteng Meskipun uangnya sedikit Aku pilih yang ganteng Mesti uangnya sedeng Gak bisa honi aku sama yang jelek Kata Nikit Dalam video Youtube Melanie Ricardo Mantan istri dipolatif itu juga mengukapkan Kisah masa lalunya Nikita Mirzani mengaku Sempat kepikiran jual diri saat kondisi hidupnya Sedang kesusahan Namun ia beruntung Hal itu tidak dia lakukan Bahkan Nikita Mirzani Sampai bersumpah Kalau dirinya tidak pernah menjual dirinya Kepada siapapun Kepada Melanie Ricardo Ibu tiga anak itu tidak ragu Menceritakan perjalanan cintanya Dengan beberapa pria Kemudian Melanie Ricardo Penasaran dengan gosip Yang sempat beredar di luaran Soal Nikita Mirzani Yaitu banyak yang menyebut Kalau Nikita Mirzani Menjajakan dirinya Atau menjadi pekerja seks komersial Hal itu dibantah keras oleh Nikita Mirzani Ia mengaku Kalau dirinya tidak pernah menjual dirinya Kepada siapapun Namun Nikita Mirzani tidak menampik Jika dirinya memang sempat Memiliki niat untuk menjajakan diri Beruntung Tidak ada pria hidung belak Yang tertarik untuk berkencan dengan dia Apa lo suka kesel Zaman dulu kan pernah dibilang Sorry ya jualan Sering banget dengarnya Kata Melanie Ricardo Mendengar itu Nikita Mirzani pun tampak tidak kaget Aku malah justru pengen jualan beneran Ungkap Nikita Mirzani Sebenarnya Lo emang pernah jualan beneran gak sih Tanya Melanie Ricardo Penasaran Gak pernah Dulu terlintas di pikiran gue Kata Nikita Mirzani Pernah terlintas gitu Tanya Melanie Ricardo lagi Duh Gue kok jadi artis Cuma begini-begini doang Dulu kan Aku belum terkenal kayak sekarang Katanya Ia pun mengaku sempat Mengatakan niatnya itu Kepada rekanya Aku bilang boleh Gue lu pasar-pasarin Kalo emang gue laku Ujar Nikita Mirzani Lu ngomong gitu Tanya Melanie Ricardo Aku ngomong sendiri Tapi emang ternyata Gadun-gadun itu Tidak pernah tertarik Sama kayak aku gini Ungkap Nikita Mirzani lagi Kenapa Terlalu rock and roll Kata Melanie Ricardo Tatonya udah banyak Kalo ketawa kenceng Kalo om-om kan Sukanya yang kalem Aku gak bisa kayak gitu Kemudian Melanie Ricardo Penasaran dengan Rate Nikita Mirzani Jika menjadi PSK Berapaan tuh Kira-kira kalo jualan Tanya Melanie Ricardo Gak tau Aku gak ditawar kak Kata Nikita Mirzani Beneran gak ada yang mau Tanya Melanie Ricardo Tidak percaya Gak ada yang mau Dulu kan aku juga pernah Masuk penjara Gara-gara kasus berantem Jadi om-om pada takut Ia pun menuturkan Keinginan itu Sempat terlintas Karena ia sudah putus asa Dengan kehidupannya Aku udah hopeless banget Aduh ini gimana ya Kok begini banget sih Hidup gue Duit tinggal dikit Segala macem Tentu Nikita Mirzani Syukur lah Akhirnya gak jadi Kata Melanie Ricardo Lalu Nikita Mirzani pun Menceritakan Kalo rezekinya mulai terbuka Saat melahirkan Anak keduanya Aska Kemudian rezekinya pun Semakin banyak dan lancar Setelah melahirkan Anak ketinjanya Arkana Jujur Pas banyak-banyaknya itu Pas punya anak kedua Ditambah anak ketiga Itu rezekinya Aku ngalir terus Ungkapnya Nyali tidak ciut Nikita Mirzani temui polisi Yang kepung rumahnya Dibahir berapa kalian Rumah dikitang Mirzani Dikepung polisi Pada hari Rabu Dinihari Kehadiran polisi Tidak membuat nyali Nikita Mirzani menciut Artis kontroversial Itu pun sempat Menemui polisi Yang mengepung rumahnya Sambil merekam video Kini video Nikita Mirzani Menemui polisi Yang mengepung rumahnya Sudah dibagikan di Instagram Yang buka suara Terkait kedatangan polisi Lewat unggahan tersebut Dalam video tersebut Angsi Nikita Dalam menghadapi personel polisi Dinihari sangat berani Ia tegas menanyakan Kepada polisi di depannya Soal tujuan mereka Mendatang di rumahnya Kenapa Kurang banyak kameranya Saya juga punya Bapak tau gak Jam berapa ini Saya sudah sering berurusan Sama polisi Saya tidak pernah diginiin Ini jam berapa Kasusnya apa Dibayar berapa kalian Kata Nikita Dihadapan para personel Kepolisian Lewat caption Nikita mengaku Kooperatif Menemui polisi Yang mengepung rumahnya Siapa bilang Saya gak ketemuin Polisi Yang datang pagi-pagi Buta ke rumah saya Saya sudah ketemu Sama bapak-bapak Polisi dan polwan Yang pada datang Ke rumah saya Di jam 3 pagi Tulis Nikita Mirzani Ibu tiga anak itu Mengaku kesal Karena polisi enggan Menunggu pengacaranya datang Nikita juga menyebut Pihak polisi terlalu arogan Karena mencoba masuk Dengan paksa ke rumahnya Saya sudah bilang Ini jam berapa Polisinya kekebilan Saya mau ditangkap Saya bilang Tunggu dulu ya pak Ini masih jam 3 pagi Tunggu lawyer saya datang Hak saya dong Mau didampingi lawyer Saya kan warga negara Indonesia juga Ungkap Nikita Tapi kenapa Bapak-bapak Dan polwan itu Gak sabaran Malah masuk-masuk Ke area dapur Dan halaman rumah saya Pakai Ngerusak jendela Dan arogan Ke pembantu Yang ada di rumah saya Terus adik saya lintang Juga kena bentak Imbonya Nikita tidak terima Diperlakukan mbak penjahat Ia akan memberikan Bukti sikap Anggota polisi Yang mendatangi rumahnya Lewat video youtube Udahlah Bapak-bapak polisi Dari serang Banten Gak usah berbalas Pantun dengan saya Dan gak usah Ngarang-ngarang cerita lagi Ntar saya taruh Di youtube saya Semua kejadian tadi pagi Yang malu nanti siapa Cuma gara-gara kalian Semua poli-polisi yang baik Jadi kan ada Yang mendingan Diam Tegas Nikita Bingung deh sama polisi Serang Banten ini Datang pagi-pagi putar Tapi hp udah pada stand by Kalian kalau mau ambil foto Atau video saya itu Tunggu saya Udah cam dulu dong Kan ketahuan cantiknya Kalau natural Tutup Nikita Sementara itu Pihak Polres serang kota Sudah menjelaskan Alasan mereka Mengepung rumah Nikita Mirzani Rupanya sang artis Diklaim Berkali-kali Mengkir pak gilan polisi Yang diduga terkait Laporan Dito Mahendra Sehingga mereka Menjemput paksa Nikita Mirzani Berkali-kali-kali-kali-kali Berkali-kali-kali-kali-kali Berkali-kali-kali-kali Terima kasih telah menjust dieja